Nanti saya kenalkan Pak Samsul Kenapa Pak Samsul masukkan anak bapak ke sana Pak? Saya mau ngambil Qur'annya Pak Ustadz Yang penting dia hafal Qur'an Pak Ustadz Yalah, masuklah anaknya ke situ Habis itu, saya tarik anak saya balik Pak Ustadz Kenapa Bapak tarik? Tapi Bapak mau ngambil Qur'annya Pas pulang dia ke rumah, apa dibilangnya? Yah, kata Ustadz kami Muhammadiyah itu sesat NU itu sesat Al-Wasliyah itu sesat Perti itu sesat Tabligh itu sesat Ustadz Syawmat itu sesat Gara-gara itulah ku tarik anakku Pak Ustadz Kenapa Bapak tarik? Untuk apa anakku hafal Qur'an? Kalau semua orang disesatkannya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah Wa ala alihi wa ashabihi Wa muala hama ba'at Anda yang beruntung Khususnya yang telah bergabung dengan orang tua asuk Di bawah aswan Guru kita Yang mulia Guru Nda, salatu wassalamu ala Insya Allah ini Pesantra yang berberkah Anda beruntung menjadi orang tua asuk Karena apa? Mereka di akhirat menjadi putera puteri Anda Semua kebaikan yang terjadi di sini akan mengalir kepada Anda Khususnya Anda yang tidak punya anak Jangan sampai di akhirat tidak punya anak Jadikan mereka anak-anak Anda Hantarkan sampai sukses Dan bagi yang punya anak niatkan dengan merawat mereka Allah akan menjaga anak-anak anda Ini peluang besar Solat mereka, penghafalan Al-Quran yang mereka hafal Semua akan mengalir kepada siapa yang ikut anda di dalam memperjuangkan mereka Semoga anda dipilih Allah Jangan ragu, jangan mau ketinggalan Sampaikan kepada yang lainnya Sampaikan kepada yang lainnya untuk mendukung mereka Mereka adalah wasiatnya Rasulullah Dan Nabi merintahkan kita untuk bergabung dengan mereka Beruntung siapapun yang peduli kepada mereka Semoga anda adalah orang yang beruntung Sampaikan kepada yang lainnya Salurkan risiko anda ke Bank Syariah Indonesia Nomor rekening 666-6666 Atas nama Ayasan Tabung Wakaf Umat Dan mohon disertakan kode transfer 03 di Afrik Rominal Konfirmasi Bisa langsung ke nomor telpon 0852-6541-6060 Insya Allah Ini pengikat antara kita dengan Rasulullah Sehingga kita di surga bersama Pak Hindia Nabi Muhammad Sampaikan kepada yang lainnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Begitu sudah tamat kuliah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jadi kesimpulan dari cerita itu adalah Bahwa hidup itu tidak pernah Tidak pernah tenang Tidak pernah perfect Tidak pernah lengkap Tidak pernah sempurna Nah kita selalu kesempurnaan itu Kita lihat ada di luar Kesempurnaan itu di luar Kalau kita sedang di rumah kita Yang kita anggap sempurna itu adalah rumah Rumah orang Kalau kita sedang berada di tempat orang Kita anggap rumah orang lah yang sempurna Sempurna kali tempat ini Mau mandi ada kolam renangnya Mau makan ada rumah Memang di rumah makan Jadi apa yang perlu Yang pertama adalah Menikmati yang sedang kita alami sekarang Itulah letak kebahagiaan Jadi kalau kebetulan ibu sekarang Sedang punya rumah Punya suami Punya anak Punya pekerjaan Punya kesibukan Maka nikmati yang ada sekarang Karena yang kita pikirkan itu Belum tentu dapat Dan andai kita berada di situ pun Kita pasti akan menyangka Bahwa yang nikmat itu adalah Di tempat yang lain Bisa dipahami? Jadi kalau sekarang ibu punya posisi Jadi apapun Nikmatilah Saya sekarang sedang menyampaikan Saya betul-betul sedang berada sekarang Saya tidak di masa lalu Masa lalu saya tadi Di Universitas Muhammadiyah Riau Umri Saya tidak sedang di masa depan Masa depan saya nanti Di hutbah Jumat Saya sedang berada sekarang Bersama bapak-bapak minoritas Ini kaum minoritas Kita doakan mereka mudah-mudahan tahan Berada di tengah mayoritas ini Mereka ini menumpang semua ini Ibu-ibu lah Sohibul baik Sohibul majlisnya Jadi kalau ibu sekarang Sedang berada di KHA Komunitas Hamba Allah Maka semangat Nikmati Ikuti kajiannya Bersama bersaudara Maka insya Allah Jangan kita berpikir yang macam-macam Yang luar Yang nanti Yang besok Karena besok KHA tetap ada Kita belum tentu Ada KHA insya Allah besok ada Ibu ada Insya Allah ada Kalau ibu meninggal Saya datang Insya Allah Datang Jangan khawatir Saya datang Tapi kami cuma di atas saja Habis itu Sendirilah di dalam Begitu juga Kalau saya mati Saya meninggal dunia Ibu-ibu pun semua akan datang Kata ibu Hmm Kenapa lah kita tak sempat foto kemarin Mau update status Inna lillah wa inna ilaihi roji'u Nikmati yang ada sekarang ini Dengan banyak beraktifitas Ini yang pertama Jangan sampai kita terlalu larut di masa lalu Jangan pula terlalu mengawang-awang halu di masa akan datang Kita sedang berada di masa sekarang Banyak orang yang tak sadar dia sedang berada di mana Ada yang larut di masa lalu dengan kesedihannya Ada yang terlalu halu di masa depan Menjadi orang yang berhalusinasi Itu yang bisa senyum sendiri Ada tak ada orang senyum saja bawahnya Karena dia terlalu halu di masa depan Saya tidak sedang di masa depan Saya tidak di masa lalu Saya sedang berada sekarang bersama ibu-ibu Bapak, Bapak, Apakah Bapak, Ibu ada bersama saya? Alhamdulillah Soalnya kalau begitu saya tanya Apakah Bapak, Ibu bersama saya? Kami di masa lalu Pak Ustadz Apakah Bapak, Ibu berada bersama saya? Kami sedang di masa depan Pak Ustadz Masa lalu ibu, saya tak mau ikut Masa depan belum pasti Nikmati masa sekarang Itu yang pertama Yang kedua Sempat-sempatkan Apa makna sempat-sempatkan? Karena banyak orang menunggu sempat Ibu kenapa tak datang pengajian ke HA? Aduh Pak Ustadz Anak saya kecil tak sempat Pak Ustadz Yang nomor besar SMP Yang nomor 2 SD Yang nomor 3 TK Tak sempat saya mengaji Pak Ustadz Ibu, anaknya sudah selesai semua Kenapa tak datang? Anaknya yang sudah selesai itu pula menitipkan anaknya Pak Ustadz Tak sempat Nantilah Pak Ustadz saya bersedekah Kapan bersedekah? Setelah anak ini kuliah Pak Ustadz Setelah anak kuliah Rupanya biaya kuliah besar Fakultas kedokteran pula Pak Ustadz Sekali suntik Habis Pak Ustadz Nantilah kalau anak ini sudah tamat Pak Ustadz Sudah tamat Mau menyogok masuk PNS lagi Pak Ustadz Nantilah Pak Ustadz setelah anak ini kerja Sudah kerja Nabung mau nikah Hotelnya lagi Pak Ustadz Memang makan bisa murah Karena kebetulan kami ada hubungan sama rumah makan Melayu Tapi ini Pak Ustadz Rumah pondok masakan khas Melayu Tapi ini Pak Ustadz persediaan Calon besan saya itu minta Cuci tangan pula Pak Ustadz Makanya Pertama Kita sedang hidup sekarang Yang kedua Sempat Sempatkan Pertama Sekarang Yang kedua Sempat-sempatkan Tidak ada istilah tak sempat Alhamdulillah Setiap pengajian komunitas Hamba Allah Ramai Tapi sebulan sekali Pengajian Hamba Allah ini Sebulan berapa kali? Empat kali? Ramai macam ini terus? Takbir Nah jadi semangat terus Jadi kalau ada yang tak datang Ada satu petugas yang menelpon Bulan ini Cuma empat kali telpon Tapi yang mau ditelepon ini seribu orang Datang ya Sempatkan Datang ya Sempatkan Ada masanya nanti Kau mau datang Tapi udah tak sempat Kenapa? Malaikal maut sudah datang Maka sempat 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 Sempatkan Insya Allah Bisa sempat? Insya Insya Allah Sempat Sekarang Bukan masa lalu Bukan masa depan Sempat Sempatkan Yang ketiga Sibukkan Sekarang Sempat Sibukkan Sibukkan pikiran ini Sibukkan pikiran ini Dengan apa? Ustaz Somad Pikirannya sibuk Mikirkan apa sekarang? Mesti menyelesaikan Bangunan Bagan Benio Mesti menyelesaikan Kampus 2 Nurul Azhar Tanah 4 hektar Palas Supaya bisa terima Murid baru 2024 Memikirkan Asrama Rimbo Panjang Memikirkan Sekolah Tiga tahun Ini mesti selesaikan Anak-anak Sudah mau selesai Di talang Mama Pikirkan Selesai tadi Lewat Di gedung Jalan Bakti Supaya Ibu-ibu Komunitas Selesai Selesai Allah Tak boleh Komunitas Melayu 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 ini Tidak Pikiran Menyelesaikan Menyelesaikan Jalan Dulu 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 kami Dulu kami Dulu kami sangka Kalau ikut Ustadz Somad Ini hati kami Tenang Dibawa ke Jalan Bakti Menengok Tanah Bertambah Suntuknya itu Dapat pahala Insyaallah Karena Suntuknya Karena Agama Allah Karena Suntuknya Untuk Anak Penghafal Kur'an Otak Ibu Ustadz Janganlah Kasar Kali Kepala Ibu itu Kalau tidak Diajak Untuk Sibuk Memikirkan Agama Allah Dia akan Sibuk Memikirkan Tas Ustadz Menterng Nengok Tas Kemarin Saya dapat Iklan Iklan Ini Kalau saya Cakapkan Menyakitkan Hati Perempuan Boleh tak Saya sebutkan Perempuan Begitu Apa Kata dia Jangan Percaya Dengan Perempuan Dengan Tuhan Aja Dia Tidak Percaya Alis Yang Sudah Bagus Dia Buang Dia Buat Alis Baru Perempuan Akan Menyibukkan Pikirannya Dengan Alis Dengan Dagu Dengan Pipi Dengan Lesung Pipit Dengan Gigi Dengan Tas Dengan Macam Macam Kalau Suaminya Sudah Mengasih Itu Semua Silahkan Kau Oplas Silahkan Kau Beli Baju Silahkan Kau Ini Dia Pikirkan Pula Laki Orang Anak Orang Bini Orang Bedanya Kalau Dia Sudah YTWU Kepalanya Tak Sempat Memikirkan Artis Tak Sempat Memikirkan Itu Tak Sempat Memikirkan Ini Karena Sibuk Memikirkan Jalan Bakti Makanya Kalau Ada Ibu Kepalanya Sudah Mulai Memikirkan Macam Macam Jalan Jalan Ke Jalan Bakti Tengok Mana Atap Seng Itu Abul Dirilah Situ Ajak Kawan Lain Hai Guys Ayo Kita Jalan Jalan Yuk Kemal Ya Enggak Lebih Hebat Dari Mall Ke Water Boom Enggak Ini Lebih Hebat Dari Boom Boom Atom Ini Kemana Kita Adalah Ayo Bawa Dia Ke jalan Bakti Tunjukkan Inilah Yang Mau Kita Selesaikan Ini Nanti Tunjukkan Dengan Ustaz Alnob Biar Ditunjukkannya Ini Satu Tiang Berapa Gambarnya Ustaz Gambar Tunjukkan Gambar Satu Lantai Berapa Lantai Dua Berapa Lantai Tiga Berapa Maka Kalau Dia Fokus Mau Menyelesaikan Ini Nanti Bukan Punya Ustaz Alnob Bukan Punya Ustaz Hanabi Bukan Punya Ustaz Soman Punya Siapa Tak Tak Tahu Punya Siapa Itu Semua Punya Umat Sudah Diposting Ustaz Alnob Kemarin Tanda Tangan Fakta Integritas Saya Cari Cari Kok Tak Ada Tanda Tangan Saya Rupanya Paling Atas Kalau Kami Mati Ini Tidak Kami Wariskan Untuk Keluarga Kami Ini Adalah Untuk Milik Umat Dikelola Oleh Anak Anak Santri Jadi Kalau Ada Orang Mengatakan Jangan Lagi Kasih Ke YTWU YTWU Duetnya Udah Banyak YTWU Duetnya 40 Miliar 40 Miliar Itu Sudah Habis Bonga Mana Tahu Ada Yang Begitu Nanti Tunjuk Bawa Dia Bawa Kepala Tunjukkan Ini Asrama Ini Rumah Guru Naik Ke Atas Tunjukkan Kampus Kampus Tunjukkan Nanti Jalan Bakti Duitnya Sudah Habis Beli Ambulan Beli Mobil Kita Masih Perlu Banyak Duit Untuk Melanjutkan Ini Untuk Dakwah Islam Allahuakbar Sekarang Bukan Yang Lalu Bukan Akan Datang Sibukkan Apa Tadi Lu Saya Pula Yang Lupa Sempatkan Jangan Tak Sempat Sempatkan Waktu Sempatkan Duit Sekarang Sempatkan Sibukkan Ini Pengajian Kita Hari Ini Judulnya 5S Kenapa 5S Kebetulan Itu aja Saya bisa Kalau bisa 7S 8S Sekarang Sempatkan Sempatkan Sibukkan Beruntung Bapak-bapak Yang Istrinya Sudah Masuk Komunitas Hamba Allah Karena Istrimu Sibuk Memikirkan Pembangunan Jalan Bakti Kalau Istrimu Ini untuk Suami-suaminya Yang tak Datang Saya tunjuk Suami-suami Eh Laki-laki Eh Suami-suami Eh Suami-suami Bini kalian Kalau tidak ikut Komunitas Dia akan Minta Itu Minta Ini Minta Itu Minta Ini Tapi Setelah Dia ikut Komunitas Apa yang Dia minta Ke Abang Kita Selesaikan Pembangunan Nurul Azhar Bang Itu Bekal Kita Dia akan Beruntung Suami-suami Maka Motivasi Terus Kasih Kartu ATM Kasih Tambah Penjanya Setuju Nah Dah Yang Ke Ampat Apa S Yang Ke Ampat Sampai Mati Sekarang Sempatkan Sibukkan Sampai Kapan Kami Sibuk Pak Usad Nanti Kalau Udah Selesai Dulu Kami Dulu Kan Komunitas Hamba Allah Yang Menemani Saya Meletakkan Batu Pertama Dipalaskan Nanti Nanti Kalau Udah Selesai Udah Selesai Udah Selesai Palas Buka Pula Palas Dua Nanti Selesai Palas Dua Jalan Jalan Bakti Selesai Jalan Bakti Magan Beniu Selesai Magan Beniu Talang Mama Sampai Kapan Ini Pak Ustaz Sampai Mim Datai Mata Ya Bawati Apa Lagi Jadi Kalau Ada Ibu Menyangka Nampaknya Nanti Kalau Jalan Bakti Selesai Agak Tenang Kita Tidak Akan Tenang Tenang Di mana Tenang Di surga Bersama Rasulullah Sallallahu Waduh Jadi Kalau Ada Orang Berpikir Nantilah Kita Tenang Ini Insya Allah Pikiran Yang Diajak Memikirkan Rumah Allah Pikiran Itu Mendapat Pahala Badan Yang Diajak Tawa Keriling Itu Mencapikan Badan Tegak Rukuk Sujud Mencapikan Badan Subhanallah Mencapikan Lidah Mencapikan Pikiran Memikirkan Agama Allah Kalau Mau Tahu Siapa Di antara Kita Ini Semua Yang Paling Capek Ustaz Al-Nab Yang Paling Capek Semua Diurusnya Kepala Sampai Tak Tumbuh Rambutnya Semua Dipikirkannya Ustaz Anafi Itu Sampai Masuk Rumah Sakit Kata Dokter Kelelahan Ustaz Anafi Tebaring Rumah Sakit Karena Lelah Ustaz Kau Pernah Ustaz Kau Gak Pernah Sakit Saya Sakit Gak Ngasih Tahu Saya Sakit Tapi Kalau Sakit Saya Diam Aja Nanti Ibu Ibu Tiba-tiba Dengar Kabar Mati Aja Ustaz Tak Takut Mati Bagi Saya Kalau Mati Pertama Istirahat Yang Kedua Jumpa Sama Emak Saya Apa Ditakutkan Mati Bagi Orang Wah Kalau Mati Mati Enggak Bagi Saya Mati Itu Dua Mati Berarti Istirahat Habis Itu Jumpa Sama Mak Kita Apa Susah Jumpa Dengan Orang Yang Kita Sayang Jadi Melihat Mati Dari Sisi Yang Berbeda Orang Melihat Mati Itu Adalah Oh Mati Itu Mengerikan Mungkar Nakir Sakratul Maut Betul Tapi Di balik Kematian Kita Jumpa Dengan Orang Orang Yang Kita Rindukan Bahagia Bahagia Senang Apa Tak Senang Mau Mati Sekarang Jangan Cerita Mati Kita Cerita Sekarang Saya Tak Mau Gara-gara Cerita Mati Lalu Ibu Ditanya Buk Gimana Siap Selesaikan Jalan Bakti Kita Mau Mati Aja Pak Ustaz Sekarang Sekarang Kita Masih Kita Selesaikan Jalan Bakti Siap Sempat Sempatkan Sibukkan Pikiran Sampai Kapan Sampai Mati Yang Terakhir Sekali Adalah Apa S Yang Terakhir Nih Sempurna Semuanya Yang Empat Sempurna Sempurna Karena Ikhlas Sempurna Tak Ada Maknanya Yang Sekarang Yang Sempat Yang Sibuk Yang Sampai Mati Hanya Sekedar Tinggal Di Dunia Kalau Tidak Ikhlas Sempurna Karena Ikhlas Nanti Kalau Bapak Sama Anak Di Rumah Nanya Siapa Pengajian Tadi Ustaz Somat Apa Isinya 5S Oh Kami Di Kampus Cuman S3 Atau S5 Apa S5 Itu Entah Aku pun Tak Ingat Sakit Kepalaku Ustaz Tumuh Ngamuk Ngamuk Ceramah Itu Tadi Doakan Ustaz Somat Ikhlas Sekarang Saya Menyuruh Bapak Ibu Selamatkan Jangan Masukkan Anaknya Ke sekolah Wahabi Menyalah Nyalahkan Orang Membin'ah Bina'kan Orang Menyesat Nyesatkan Orang Terus kami Mau masukkan Anak kami Kemana Pak Ustaz Nur Azhar Belum Buka Untuk Umum Kelasnya Belum Ada Mau Masuk Jalan Bakti TK Belum Ada Cari Sekolah Tanya Setelah Direkom Ustaz Ustaz Nanti Kata Kur'annya Kur'annya Betul Bahasa Arab Dia Bisa Baca Kur'an Tapi Ibu Sesat Balik Dia Ke rumah Ayah Sesat Emak Sesat Kian Berdua Masuk Neraka Paksalah Ibu Melongok Masukkan Anak Yang Menyelamatkan Kita Dengan Akidah Ahlus Sunnah Wal Tapi InsyaAllah Cuman Dua tahun Ini aja Yang Ibu Bingung Nanti Untuk Tahun Berikutnya Anak Anak Cucu Ibu Masukkan Kepalas Masukkan Kejalan Bakti Masukkan Kerimbo Panjang InsyaAllah Amin Artinya Apa Ini Semua Kita Jaga Kalau Ada Orang Mengatakan Kau dimana Aku Di Komunitas Hamba Allah Oh Komunitas Hamba Allah Yang Sering Men-support Pengajian Ustaz Somat Itu Datang Pake Mobil Fortuner Itu Kan Dikasih Komunitas Itu Kan Itu Yang Dipake Ustaz Somat Itu Komunitas Hamba Allah Punya Itu Kau Kalian Kasih Udah Cukup Itu Udah TBU Jangan Lagi Sama YTU Sama Kami Aja Yang Kalian Buat Apa Mana Yang Sudah Kalian Buat Bawa Ketewu Kurang Piknik Ini Orang Dia Baru Sampai Tepi Sungai Siak Belum Nyebrang Dia Jembatan Leton Belum Sampai Kesimpang Bingung Kalian Tengok Disimpang Bingung Itu Tengok Pagarnya Tengok Gedung Tengok Lampunya Tapi Itu Belum Cukup Kita Sama Buat Tawar YTW Menjulang Tinggi Sampai Pilot Pesawat Dari Jakarta Begini Sebelum Turun Ke Simpang Tiga Pilot Pilot Dari Jakarta Tidak Bisa Mendarat Simpang Tiga Paksa Menuki Saking Tingginya YTW Tower Nanti Disitu Insya Allah Takbir Siap Dari Bunyinya Siap Insya Allah Pak Ustadz Amin Ibu Insya Allah Sibukkan Pikiran Ini Terus Bangun Tahajud Tengah Malam Yang Dipikir Ditanya Sama Bapak Mama Berhasil Dietnya Berat Badan Turun Sekarang Inilah Gara-gara Memikirkan Jalan Bakti Ini Pak Kok Sekarang Ibu Pucat Sekarang Padahal Minum Susu Minum Teh Banyak Makan Gula Daging Kenapa Kurang Energi Ini Gara-gara Banyak Pikiran Pak Pikiran Apa Mobil Sudah Kukasih Rumah Sudah Bagus Duit Sudah Ada Memikirkan Jalan Bakti Ini Sudah Selesai Pak Insya Allah Susah Hati Karena Agama Allah Ini Akan Dibahagiakan Allah Subhanahu Susah Susah Hati Memikirkan Jalan Bakti Susah Hati Bapak Memikirkan Palas Disenangkan Hatinya Dengan Suami Yang Soleh Tidak Dilarikan Pelakor Disenangkan Hatinya Dengan Anak-anak Yang Soleh Dan Soleh Insya Allah Amin Ya Rabbal Alamin Itulah 5S Kajian Kita Pada Kesempatan Kali Ini Ibu Pergi Ke Jakarta Pesawat Mendarat Di Cengkareng Soekarno Hatta Sampai Disitu Ada Pas Mendarat Lewat Ada Orang Yang Nawarkan Mampir Dulu Ibu Pasti Belum Sarapan Silahkan Mampir Ada Yang Mengajak Singgah Itu Saya Yang Mengajak Singgah Saya Paham Mana Paham Belum Saya Jelaskan Pura Paham Itu Saya Itu Saya Itu Modelnya Begitu Ini Ibarat Rumah Makan Ngajak Ayo Mampir Ayo Mampir Sarapan Dulu Mampir Dulu Makan Dulu Itu Saya Itu Tapi Kalau Masuk Kedalam Baru Ada Yang Lebih Khusus Spesifik Mau Apa Mie Ayam Mie Ayam Sana Mau Apa Mau Soto Soto Sana Soto Medan Apa Soto Betawi Soto Medan Pakai Santan Sana Soto Soto Lamongan Oh Sini Ini Saya Mau Yang hitam Hitam Itu Apa Rawan Rawan Setan Oh Sini Itu Berarti Ngajinya Udah Spesialis Kedalam Kalau Kalau Yang Masih Ngaji Umum Tablik Akbar Itu Yang Di depan Belum Ngaji Itu Yang Ngaji Itu Masuk Kedalam Ngaji Apa Ngaji Fikih Sama Ustaz Hanafi Ngaji Apa Ngaji Akidah Sama Ustaz Al-Nob Ngaji Apa Ngaji Akhla Sama Ustaz Zul Ikrami Ngaji Apa Ngaji Tafsir Sama Ustaz Ngaji Apa Ngaji Hadis Sama Ustaz Somat Paham Jangan Cuman Ngaji Yang Depan Tadi Masuk Kedalam Sekarang Saya Tanya KHA Ini Masih Depan Apa Udah Masuk Kedalam Kalau KHA Masih Di Depan Belum Makan Hanya Baru Menikmati Pengajian Tapi Kalau KHA Mau Makan Spiritual Bukan Makan Ini Kalau Makan Ini Sini Makan Ini Kepalanya Mesti Makan Dengan Ilmu Kolbunya Mesti Makan Dengan Zikir Dia Mesti Masuk Kedalam Empat Kali Pertemuan Hari Apa Ngajinya Hari Kamis Jam Berapa Jam 10 Pagi Kamis Pertama Akhlak Ustaz Zul Ikrami Kamis Kedua Fikih Doktor Hanafi Kamis Ketiga Akidah Ustaz Al-Nabdinar Kamis Keempat Tahsin Cari Ustazah Tahsin Perempuan Karena Kalau Ustaz Tahsin Laki-laki Ibu Nanti Segan Bulatkan Mulutnya Miu Jadi Cari Tahsin Yang Perempuan Nah Ini Jangan Cuma Ngaji Di Depan Aja Tapi Pindahlah Mengaji Kedalam Yang Lebih Mau Minum Apa Mau Minum Jus Jus Apa Kalau Merah Jambu Kalau Putih Sirsa Kalau Hijau Melon Pokat Ustaz Tahu Dari Mana Nampak Aku Dari Jauh Saya Boleh Minum Dingin Kalau Saya Minum Dingin Suara Saya Hilang Jadi Saya Minum Dingin Itu Kalau Libur Idul Adha Libur Adha Kemarin Tak Ada Ceramah Itu Saya Minum Dingin Sampai Batu Mau Ceramah Tiga Hari Sebelumnya Tak Boleh Minum Maksudnya Kalau Kasih Kasih Yang Tak Ada S Itu Maksudnya Nah Kadang Panitiani Kalau Tak Diingatkan Orang Lupa Sangkanya Ustadz Cukup Air Putih Jelas Bo Ya Jelas Kan Aku Kalau Bisa Carilah Ustadz Yang Agak Lembut Ceramah Ini Sama Juga Macem Makanan Kita Bilang Asam Pedas Baung Sedap Pakai Sambal Mangga Ciri Has Indragiri Hulu Yummy Pas Dimakan Mau Mati Dia Kepedasan Rupanya 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 Orang Jogja Orang Jogja Itu Manis Semua Daging Pun Macem Kole Jadi Ceramah Pun Gitu Juga Gata Orang Aku Suka Kalau Ustadz Soma Itu Ceramah Suaranya Lantang To the point Aku Kalau Dia Ceramah Sakit Jantungku Asal Dia Ceramah Rupanya Dia Orang Jawa Orang Jawa Ini Lembut Beripun Kabarnya Api Dia Mesti Lembut Jadi Bervariasi Nanti Minta Ada Ustadz Kita Yang Lembut Dari TWU Ada Lembut Ustadz Tak Bisa Lembut Aku Bisa Jadi Kita Perlu Jalan Bakti Jalan Bakti Kita Selesaikan Bisa Bukan Tak Bisa Tak Cocok Katanya Yaudah Ada Setelannya Nah Itu Jadi Kalau Kita Mau Ikut Pengajian Mengajilah Kedalam Jadi Jangan Heran Kenapa Ustadz Soman Ada Tablik Akbar Karena Memang Untuk Yang Luar Yang Belum Masuk Mari Ngaji Mari Pengajian Mari Tabat Mari Hijrah Tapi Ada Orang Yang Sudah Ngaji Baca Kitab Itu Ustadz Kita Di Pekan Baru Ini Pakai Kitab Semua Kemarin Saya Tengok Di FB Pengajian Kitab Al-Azkar Zikir Zikir Ustadz Zul Ikrami Pengajian Buluhul Maram Hadis Hadis Pikih Oh Oh Itu Dengan Ustadz Imam Masjid Agung An-Nur Ustadz Zul Henry Raiz Oh Ini Baca Kitab Sifat 20 Wujud Tidam Bako Itu Dengan Ustadz Al-Nab Jangan Cuman Ngaji Depan Toko Tapi Masuklah Kedah Kedalam Jelas Pesan-pesan Yang saya Sampaikan Jelas Kalau ada Yang bilang Nggak Jelas Berarti Mesti Ketih Hati Telinga Hidung Tenggorokan Tas Sumbik Telingonya Itulah yang dapat Saya sampaikan Pada kesempatan ini Kalau ada Yang mengganjal Di hati Pikiran Mau Ditanyakan Tanya Pakai Kertas Saya Kertas Ini Tak Mau Langsung Pak Ustadz Silahkan Langsung Assalamualaikum Pak Ustadz Waalaikumsalam Berapa Miliar Lagi Yang perlu Untuk Menyelesaikan Jalan Bakti Itu Berapa Miliar Lagi Ustadz 10M 10 Miliar Lagi 100 Juta 200 Juta 300 Juta 400 Juta 500 Juta 600 Juta 700 Juta 800 Juta 900 Juta 1M 1,1 1,2 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2M 2,1 2,3 2,4 2,5 2,6 2,7 2,8 2,9 3M Baru baris depan Selesai 3M Orang ini tak usah Karena tak berduit Laki-laki mana ada duit Duit pegang bini semua Duit sama aku Nanti abang bini lagi Nah Jadi entah Allah selesai Misalnya Ibu punya tabungan 2M Amin Ibu punya tabungan 2M Amin Ibu kasih ke jalan bakti 100 juta Berapa tinggal tabungan Ibu? 1,9M Begitu udah selesaikan Ke Ustadz Al-Nam Aku serahkan 100 juta Untuk penyelesaian jalan bakti Tunai Mati Berapa tinggal di tabungan? 1,9M Berapa yang dibawa mati? 100 juta untuk jalan bakti Itulah yang dibawa mati Yang 1,9M itu siapa ngambil? Habis Bapak itu Memang menangis dia Memang menangis Sebelah sini Jelas? Serahkan ke Ustadz Al-Nam Itu yang dapat saya sampaikan Jangan gara-gara ini Hubungan Ibu dengan Bapak Jadi tak mesra Jangan pulang dari sini nanti Dari mana? Dari sana Rupanya kau mengambil Mau 1,9M itu ya Semuanya aku kasihkan ke Ustadz Al-Nam Kau sendal buruk pun kau tak dapat Jangan Ibu Nanti pulang tetap mesra Apa kabar Mama? Sehat Papa? Minta ATM-nya Pak? Sama password-nya sekalian Mau kuserahkan ke Ustadz Al-Nam semuanya Supaya kau tak ada Apapun kau tak dapat Itulah yang dapat saya sampaikan Saya bisa ketawa lepas ini Karena di depan orang yang hatinya baik-baik Kalau yang di depan saya ini orang pelit-pelit semua Mana mungkin begini ceramah saya Kalau yang di depan saya ini orang bakil-bakil semua Ceramah saya Siapa yang menyimpan hartanya? Neraka jahat 6 tempatnya Ini saya bisa ketawa lepas nih Karena yang di depan saya ini orangnya Lepas semua hatinya Duitnya lepas Asal jangan gigi lepas Ya Allah Lapangkanlah rezeki ibu-ibu ini ya Allah Sehatkan padannya ya Allah Jadikan keluarganya sakinah mawadda warahmat Anak-anaknya soleh dan sebuah Bil khusus rumahkan pondok khas Melayu Makin banyak orang-orang baik kemari Yang makan disini orang-orang soleh Rezkinya berkah Dijadikan Allah sebagai menolong agamanya Ya Allah Amin Ya Rabbal Alam Ada pertanyaan? Tulis Nanti kita akan bahas Jangan kemana-mana Kita lanjutkan setelah yang satu ini Jangan lupa atas Terima kasih.